Ya, lagi ada dilema Kita gunakan sistem voting kah? Itu pendapat salah, bro Anjing bagus itu gak liat kasar dan alus tulangnya Bro, anjing ini besar dikit 50 juta, bro Gue gak pernah iklan jual anjing Sama kali boleh cek Di anjing mana-mana, gue gak pernah iklan Karena gue punya tuhan yang besar Sorry, Ju Bicaranya konsisten, ya Tapi ini Bikinnya langkah begini? Mana ada sih orang buka anjing Berapa ini 20 juta di B25 Kan gak ada Tapi kalau nanti ini jadi Ini kalah mewah Yuk sekarang kita kesini Ini Pak Mul Itu Pak Ompu Saya datangkan adiknya Kamilia Malik Coba Orangnya biasa, jepongnya menakutkan Paling bisa Namanya Bu Reni Beliau adalah penyayang anjing Ini Pak Mul yang punya Gordon Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Dari Kenel Sebrang Dari Kenel Sebrang Dari Kenel Sebrang Namanya Yeli dan Yesi Baru dateng Baru dateng kemarin malam Baru kemarin malam Tidak 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 Bos dari Jakarta Pak Mulihadi Dan saya juga dikasih Thank you kok Tidak Nah langsung Tidak 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 Umur sekarang mungkin 4 bulan ya 3 bulan lebih Ini versinal Anjing ini jangan dibilang kecil Kadang ada anjing yang Pertumbuhannya agak lambat Tapi nanti dia pasti nguber Ini anak anjing apa kok? Ini Gordon ini Mamanya adalah ternakan saya Oke Papanya dia anjing nomor 3 Indonesia Papanya nomor 3 Indonesia Anjing kalau anatominya Tidak bagus bos Itu tidak bisa berdiri lama Dengan stun tipis gini Tidak bisa Nah ini kebalik Itu handlernya tapi dia yang meliara Yang tidak menempelin Jadi dia tukang panggilnya Kebalik yang nempelin sekarang Yang megang talinya Kebalik ini Kok kelabik jadinya Kelabik Bukan kebalik Kelabik Nah Ini anjing bagus ini Nah ini prospeknya buat Show atau Buat rumah paling bagus Buat show juga bisa Di rumah Nah kamu mulai sendiri fungsinya buat apa nih kok Kenapa Maunya buat show Sebelumnya pernah punya anjing kok Sebelumnya dulu waktu di daerah Masih kecil Basicnya apa Dulu masih Anjing-anjing kampung gitu kan Kamu di sana manggilnya Stunning ada di sini Jadi Lebih seru aja Berarti ini anjing ras pertama Anjing ras pertama Itu tuh Lihat stunnya Stunning Anjing-anjing Nggak bagus Nggak bisa stun gini Ini umur berapa Coba lihat Topline-nya bagus Kurupnya panjang Siku depan bagus Underline bagus Pikmin-nya juga bagus Siku depan Siku belakang Akselerasinya bagus Matanya gelap Ini liternya koko ada juga Kenapa Liternya Saudaraan yang lain Sudah Sold out Berarti ini yang simpenan Yang dijual ke Pak Mul Ini awalnya mau gue simpan Pagi-pagi jam 8 Dia telpon saya Pak Mul ini Tanya dia bener nggak Tanya ada anjing bagus Nggak Gue lupa Kalau gue punya ini Terus gue inget Oh ya gue ada satu gitu Tuh tuh Ya kita lihat Ada di Youtube terus kan Bicaranya konsisten Oke Tapi kini Ini Lengkap ini Di Indonesia Oke Jadi Bener-bener kok kok tau Koeknew Based on YouTube YouTube Nih nih Karena Koeknew Nggak pernah jual anjing di Iklan ya Gue nggak pernah iklan Gue nggak pernah iklan jual anjing Sama kali Boleh cek Di anjing mana-mana Gue nggak pernah iklan Karena gue punya Tuhan yang besar Sorry Joe Man Ngana harus begitu Ngana Siap Oke Ini sekarang mau Tuh Mau kasih lihat apa nih Jalan Coba jalan loh Dari sana sampai sana Dari sana ke sini Langkahnya lebar bagus Loh Loh Langkahnya lebar bagus Oh Hey Hey Drive makannya juga udah bagus ya kok Apa? Drive makannya juga udah bagus Oh bagus Waktu anjing ini Udah nih Waktu anjing ini dateng Stanoi Waktu anjing ini dateng Ke gua Sebetulnya gue ada pilihan Dua ini datengnya Dua betina Dua betina Satu jantan Sebenarnya gue mau tahan yang betina Tapi yang betina Kalau bagus sama ini Ini lo lihat stannya Loh Tuh Lihat Bagus ya kayak gitu Coba Ya Hogi-nya Pak Mul Loh Loh Kaki Ini gak goyang Jadi umur Masih muda banget ya Umur tiga sengah bulan lah Tiga bulan lebih Hampir empat lah Dengan prospek yang bagus Harus ya kok ya Jadi Kalau ada orang yang jual Ini bagus Lu bisa gak kayak gini Dengan usia muda Peternaknya aja Gak bisa melek kayak gini Loh Coba lu lihat Panggil Loh Siku depannya lu lihat Bro Anjing ini besar Besal dikit 50 juta Bro Apa nih ngomongnya tadi Sama Pak Mul Mau ngomong apa kamu Apa tadi kamu ngomong Pak Mul salah Pelatihnya Ferdinal Pelatihnya ngomong sama saya Pak Kok anjing Bagus semua Lu juali katanya Loh Kalau gue gak jual Gue gak bisa gajin Lu gue bilang Paling bisa ya si Bapak ya Sembrono Paling bisa ya Bapak ya Pamerannya ya gak dapat Nah terus Kemarin 2 hari malam yang lalu Saya datang namanya Yeli dan Yesi Gue belum lihat secara pasti Ini mau gue suruh Stani Gue mau lihat Ambil Yeli Yeli dulu Panggil Stano Nah ini anjing 2 malam baru datang Namanya Yeli Ye Gua ya Gua ngomong sama Pak Mul ini Ini lebih bagus Iya kan Tapi setelah kemarin Gua naik pagi-pagi Gua lihat itu Kan gua gak lihat Cuma lihat foto video Foto kan Saya gua lihat Loh kok apa itu Gitu loh Yesi Yesi Tolong Yesi Ambilen Pakai tali Pakai tali Nah ini ada kekurangannya anjing ini Apa tuh Nah ini kan Ini buka Untuk dari mata juri Pasti kan bisa Ngebelek ya Nah untuk Ini ada kekurangannya Apa tuh Kekurangannya itu Hampir terjual Kok hampir terjual Nah sekarang gimana Dek Ganti-ganti lu pegang ini Lu pegang ini Tolong ini Di belakang ini Eh depan-depan Depan-depan Nah ini loh Ini namanya Yesi Ini 1 liter berarti ya Ya Tapi setelah kemarin Gua lihat yang kecil Sama yang gede Kok bagus yang gede Bagus yang gede Siku depannya dapet Bagian belakangnya dapet Ya kan Enggulisian belakangnya juga bagus Cuman karena gini Dia agak bongkok Agak bongkok gini Oke Karena dia baru datang Oke Belum kondisi Baru 2 hari ya Tadi Koko bilang ya Satu setengah hari Satu setengah hari Jadi anjing ini Gua lihat ini Dan ini Jadinya kok bagus ini Gitu loh Cuman karena Masih belum Belum happy disini Mungkin masih kayak Ngebungkok Iya Nah yang Yeli itu Itu juga dibeli sama Pak Mul Tapi Pak Mul ngomong sama saya Gua lihat ya Nanti kalau gua seneng mana Boleh tukar Monggo Karena satunya ini Juga sudah laku Oke Jadi apa namanya Yang mana dia tukar satunya Dibeli teman Oke jadi Dua-duanya udah sold out Berarti ini Ya tinggal nanti Pak Mul Melih yang mana Satunya gua kasih teman Oke Jadi Pak Mul Bawa dua ya Jadi saya gua lihat Ya Eh tolong dua-dua jajar Up down Up down sana Jajar Jajar Ya gua lihat ya Dua-dua ini kaki belakang Dari kau yang Bareng Ayo tolong dua Loh Tuh 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 Nah ini bisik-bisiin Dua ini Yang pengacara bilang Oh bagusnya kecil Bisik-bisik tetangga Iya Itu pendapat salah Bro Anjing bagus itu Nggak lihat kasar Dan alus tulangnya Ini medium Biarpun anjing lu Kuasar kayak apa Terus kalau anatominya jelek Pameran udah duduk di belakang Bro dikasih kunci Ini ya Tolong kebawain pintu belakang Yang penting anjing nggak kacingan Oh tidak Karena saya kan beli anjing disini Anjing kan dari Youtubenya Aku Ferdinand juga Kemarin Saya beli kenal kueknu kan Iya Kueknu nggak ternak cacing ya disini ya Iya Ternak anjing Jadi kalau orang beli anjing sama saya Ternak cacing ya Satu dapat dikatakan Karena mungkin itu saya kasih bonus Iya kan Kedua Ya tugas lu ngasih obat cacing Supaya lu ngerti Betul Karena gini Anjing nggak mungkin bebas cacing Nggak mungkin Resiko pasti ada ya Kita aja loh Saya lu minum obat cacing Yang keluar naga Coba bayangin Bukan cacing Naga yang keluar Jadi dua ekor anjing ini Kualifikasi saya baik Cuma secara seten Iya kan Kok gua lihat Yang agak gedean itu lebih bagus Iya sih ya Iya Tapi kembali lagi Kini masalah selera Biar Pak Mul yang pilih Mau yang mana Coba stun on lagi nih Dua-dua nih Iya Lagi ada dilema Kita gunakan sistem voting kah Stun yang sini 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 Depan belakang Yeli Yeli Semua ini sama-sama bagus Cuma nanti Kalau yang belakang ini Kondisinya balik Balik ini kondisinya Kalah bagus pasti dia milih anjing datang dua bulan saya bilang ini bagus-bagus beneran kok Gordon itu orang yang paling penting itu harus bisa bobot tahu yang bobot ya Oh bagus Paris binti Abu Jahal Oh namanya ganti Paris binti Abu Jahal coba nama Paris Hilton diganti Paris binti Abdul jahat Hai punya bapak itu bagus anaknya Robert tuh ya pasti sudah saya BCI kok pasti kalau kata-kata ini diusir diusir lu gitu nama lu ganti apa Paris binti Fatima nanti Hai karena yang ini ya Pak Ompu ini belum kondisi ya ini belum kondisi Hai tak dari satu toy ya satu toy Hai ini ya lebih panjang daripada itu ini lebih panjang ini penting diherter namanya kruk ini lebih panjang daripada itu ini kalau ini namanya siku depan lihat ini kalau kondisi bukan itu kalau bagus kalau mewah ini nanti kalau kondisi itu kala mewah sekarang itu kondisi mewah Hai ini belum kondisi nanti kalau kondisi kala mewah Hai bukan kala bagus kala mewah Hai ya kalau semacam Alpat tahun 2000 2009 sama 2015 lah kala mewah ya kan sama-sama kala kelihatan Hai Hai mislihat tahu itu namanya grup kan sekarang lihat dan grupnya ini Hai selesai lihat ini ini pendek ya pendek dan agak jatuh Hai Oke pendek ya dan agak jatuh itu panjang siku sama-sama bagus tapi kalau nanti ini jadi ini kalah mewah Hai tapi kalau di tangan saya tetap jadi mewah karena saya ngerti cara molesnya loh bener kalau dibeli orang saya harus kasih yang mewah karena orang yang beli enggak ngerti tontonnya kok enggak ya Hai ini sudah bisa berubah tapi saya saya punya cara dan saya ngerti bagaimana membuat dia supaya ngeliatan mewah inilah yang mahalnya dari Raja Ede Semenantara Hai lalu ngonolak habisnya jadi raja lahan bura ini nanti jadi ratu jaman cepet dan anjing telah lain jadi di sesi ini sekalian diajarin tadi cara ngelihat anatomi ya sedikit aja sehingga supaya nanti lainnya enggak bisa jadi juri saya coba keluar ini tuh ini sehingga Terima kasih.